Pemirsa Masyarakat Kabupaten Tanja Barat menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi pertalait dan solar. Pasalnya jika ini terjadi, maka berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kecil. Meski kelangkaan BBM belum terjadi di beberapa SPBU yang ada di Tanja Barat, namun rencana kenaikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi pertalait dan solar ditolak masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Tanja Barat Putri, ia menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Pasalnya jika harga BBM naik, maka juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat, karena BBM naik sedangkan gaji para pekerja tidak mengalami kenaikan. Putri minta kepada pemerintah untuk kembali mengkaji dan memikirkan rencana kenaikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tersebut. BBM naik otomatis semuanya naik, barang-barang, terus biaya transport, semuanya naik. Dengar-dengar pertalit katanya Rp10.000. Rp10.000 ya? Iya. Sementara itu, pengurus SPBU Muntialo, Firdaus, mengatakan, untuk saat ini pendistribusian BBM ke SPBU-nya dinilai masih aman dan lancar. Meski sudah ada isu rencana kenaikan BBM dalam waktu dekat oleh pemerintah, namun belum ada ditemukan antri panjang di SPBU Muntialo ini. Ini aman-anaman aja ya. Aman ya, Rp10.000 ya? Memang itu terjadi antrian panjang, maksudnya? Ada juga antri panjang, kadang ada juga. Ada juga, kalau ada minyak ya, ada. Kalau untuk dalam solar maupun petalit, lancar sejauh ini ya? Laman, iya, lancar. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!